Metro TV, knowledge to elevate. Kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan pada 27 November 2020 ini menghadirkan dua orang narasumber, yaitu Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emmanuel Melquiades Lakalena, dan PLT Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT, David A. Mandala. Saat ini penerapan protokol kesehatan adalah kunci untuk menghentikan laju penyebaran COVID-19. Oleh karena itu, sosialisasi protokol kesehatan ini harus terus dikencarkan ke seluruh lapisan masyarakat. COVID-19 ini cuma bisa ditanggulangi kalau kita semua bekerja sama. Pemerintah, masyarakat, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, semua bekerja sama. Sehingga untuk itu kami dorang betul agar masyarakat NTT dengar dan patuhi apa yang menjadi anjuran dan saran pemerintah, melaksanakan dengan patuh dan taat disiplin protokol kesehatan, dan juga jangan lupa bahwa apabila ada anggota keluarga kita yang kemudian dia terkena COVID-19, kemudian mereka segera juga melakukan 3T, yaitu melakukan proses testing, kemudian kalau memang dia terkena harus ada tracing penelusuran dan juga kemudian diobati. Pesan saya untuk seluruh lapisan masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur secara konsisten melaksanakan 3M, yaitu menggunakan masker dengan baik dan benar, mencuci tangan di air yang mengalir menggunakan sabun, menjaga jarak atau menghindari kerumunan agar Bapak Ibu menjadi pahlawan di dalam mengendalikan penyebaran wabak COVID-19. Ini sangat bermanfaat untuk kami di daerah atau di Kabupaten Kupang. Biasanya kan kami belum terlalu mengerti mengenai apa itu penyebaran COVID-19, darah-darah apa saja yang diterapkan oleh pemerintah. Dengan adanya kegiatan ini, kami dengan sendirinya sudah bisa mengetahui atau mengenai langsung dengan apa itu COVID-19. Terima kasih. Terima kasih.